Nanti pada waktunya kami akan menajukan kepada Majelis Konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat-pejabat yang kami mintakan nanti. Tapi itu keputusannya kepada Majelis untuk menerima atau tidak. Karena kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan kemungkinan tersebut. Tapi ini hal yang penting untuk sebetulnya membuka cerita fakta sebenarnya bagaimana tentang menteri keuangan penggunaan anggaran negara kita. Bagaimana tentang menteri sosial penyaluran basis-basis kita. Itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh. Dan sehingga yang tadi kami sampaikan di awal dengan terjadinya pengkhianatan konstitusi MK sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan keputusannya. Terima kasih telah menonton!